Dibantarkan, dimuntran. Memasuki musim kemarau, krisis air mulai dirasakan warga di sejumlah desa di wilayah Situbondo. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kepolisian Resort Situbondo turun tangan mendistribusikan air bersih kelima dusun di empat desa di Situbondo pada Kamis 3 Agustus 2023. Untuk mendistribusikan 25.000 liter air ke kantong-kantong kekeringan, polisi tidak hanya menggunakan truk tanki air milik Dinsos, BPPD, dan PDAM, melainkan juga menurunkan mobil water cannon untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Ribuan liter air dalam rangka 28 tahun pengabdian Akpol 1985 Patriatama ini disuplai untuk warga dusun Jerukan, desa Silomukti, kecamatan Melandingan, dusun Sokaan, desa Gunung Putri, kecamatan Suboh, dusun Langgai, dan dusun Randu, desa Sumber Kolak, kecamatan Panarukan, serta dusun Palai, kecamatan Arjasa. Salah seorang warga dusun Palai mengatakan krisis air bersih sudah lama dirasakan masyarakat setiap memasuki musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, kata Astiana, dirinya dan warga lain harus turun ke titik sumber air yang jaraknya sekitar 1 km. Di konfirmasi terpisah, kasat lantas Polresitu Bondo AKP Suwarno mengatakan, pihaknya bersyukur dapat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di dusun Langgai, desa Sumber Kolak yang mulai terdampak kekeringan atau krisis air bersih. Alhamdulillah, untuk sekarang kita sudah berada di lokasi desa Langgai, Langgai Sumber Kolak, kecamatan Panarukan, kita lihat semua masyarakat sekitar juga sangat membutuhkan air bersih. Kemarin kita sudah survei, memetakan daerah mana yang perlu bantuan, akhirnya kita temukan di sini. Ini ada yang kanan kiri adalah hutan, mencari air juga susah, kasian, harus turun ke bawah. Ini makanya dari Polresitu Bondo, melalui faktis sosial AKPOL 1995 ini, kita berbagi, berbagi pada masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam bentuk air mineral. Terima kasih telah menonton!